bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil my way channel jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting kepada teman-teman guru honorer yang sementara ini akan melakukan proses pendaftaran guru P3K di tahun 2021 ada pun judul video admin disini teman-teman adalah tiga nilai ambam batas atau passing rate agar lolos menjadi guru P3K dan aturan resmi tes wawancara jadi disini ada dua langsung yang admin bahas teman-teman ya tentang passing rate dan aturan resmi tes wawancara nah kira-kira bagaimana beritanya kita langsung ke tutorialnya nah untuk informasi ini teman-teman kita berdasarkan peraturan resmi teman-teman ya kita berdasarkan peraturan resmi dari peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 jadi ini adalah merupakan informasi resmi sehingga nantinya apa yang kita sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah informasi yang palit karena kita punya dasar hukum yang kuat teman-teman ya yaitu peraturan mempan RB nomor 28 tahun 2021 nah sekarang kita lanjut ke informasinya teman-teman ya nah disini kita langsung ke paragraf 5 ya untuk peraturan nomor 28 tahun 2021 kita masuk di paragraf 5 kita langsung to the point saja ya to the point tentang nilai ambam batas seleksi kompetensi jadi sebenarnya di tahun 2021 ini tepatnya di seleksi guru P3K ada 3 passing grade teman-teman ya ada 3 nilai ambam batas yang harus teman-teman penuhi agar nantinya teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K yang pertama itu adalah nilai ambam batas kompetensi teknis kemudian yang kedua adalah nilai ambam batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural kemudian yang ketiga adalah nilai ambam batas wawancara nah ketiga nilai ambam batas ini teman-teman akan saling berkaitan nah misalkan teman-teman lolos di kompetensi teknis nilai ambam batas kompetensi teknis teman-teman itu aman atau lolos sedangkan di nilai ambam batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural ternyata teman-teman tidak lolos maka secara otomatis teman-teman itu akan gagal lulus menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 jadi secara otomatis ketiga nilai ambam batas ini teman-teman harus bisa lewati ya teman-teman harus bisa lewati meskipun teman-teman memiliki afirmasi anggaplah teman-teman memiliki nilai penuh di nilai ambam batas kompetensi teknis tetapi ternyata teman-teman tidak bisa melewati poin B dengan poin C artinya teman-teman tidak bisa melewati atau minimal menyamai nilai ambam batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural dan nilai ambam batas wawancara meskipun teman-teman memiliki nilai penuh di kompetensi teknis tetapi teman-teman gagal di kompetensi manajerial dan sosio-kultural serta wawancara maka teman-teman tidak lulus menjadi guru P3K di tahun 2021 ini jelas tercantum teman-teman ya ini jelas tercantum di pasal 27 parager 5 tentang nilai ambam batas seleksi kompetensi untuk berapa sih sebaiknya passing rate nilai ambam batas kompetensi teknis ini yang paling banyak dipertanyakan ya berapa nilai passing rate untuk kompetensi teknis berapa passing rate untuk kompetensi nilai kumulatif untuk kompetensi manajerial dan sosio-kultural dan berapa passing rate untuk nilai ambam batas wawancara memang sampai sekarang teman-teman itu belum diumumkan secara resmi ya jadi belum sama sekali sampai sekarang belum diumumkan secara resmi tentang berapa passing rate resminya nah seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman harus pahami bahwa di pasal 27 nilai ambam batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 itu ada tiga yang harus teman-teman penuhi yang pertama nilai ambam batas kompetensi teknis yang kedua nilai ambam batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosio-kultural dan yang ketiga adalah nilai ambam batas wawancara seperti itu nah kita coba lanjut teman-teman ya nah disini di pasal 25 itu diperkuat lagi teman-teman ya ini yang harus teman-teman betul-betul perhatikan tepatnya di pasal 25 ya nah untuk di pasal 25 itu ada aturan resmi teman-teman ya ada aturan resmi ada tiga ayat yang pertama ayat kedua dan ayat ketiga untuk ayat pertama seleksi pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas nah ini yang poin kedua yang harus teman-teman pahami ayat kedua pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi jadi untuk nilai ambam batas kompetensi wawancara atau untuk tes wawancara nanti teman-teman mengikuti tes wawancara apabila teman-teman lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ya nah di pasal 24 kan tadi mengatur tentang tiga empam batas ya nah disini jelas teman-temannya mungkin teman-teman bisa memahami di poin 2 ya di ayat 2 pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi berarti lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mengikuti wawancara ya jadi untuk wawancara kemungkinan besar akan dilaksanakan setelah teman-teman mengikuti seleksi kompetensi teknis dan apa namanya kompetensi teknis dengan sosokultural dan apa namanya ya kumulatif dari sosokultural dengan manajerian ya nah seperti itu jadi disini jelas bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mengikuti wawancara menilai integritas dan moralitas sebagaimana bahan penetapan hasil seleksi kemudian informasi berikutnya adalah tentang bagaimana sebenarnya teknik tes untuk wawancara untuk teknik tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 teman-teman bahwa wawancara itu yang dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan metode cat UNBK seperti itu ya jadi hampir sama jadi mungkin ya seberasakan peraturan mempanel B itu peraturan resmi itu semacam pilihan ganda teman-teman dan dilaksanakan seperti tes kompetensi teknis ataupun manajerial sosok kultural itu melalui cat UNBK seperti itu jadi ada 3 tes teman-teman yang pertama tes kompetensi teknis kemudian tes manajerial sosok kultural dan yang terakhir adalah tes wawancara dan ketiga ini memiliki nilai ambam batasnya masing-masing teman-teman yang harus teman-teman capai seperti itu ya oke nah kemudian berikutnya adalah seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu memuat 3 teman-teman jadi teman-teman sebelum ikut dalam seleksi P3K harus memahami bahwa seleksi kompetensi itu sudah 3 yang pertama seleksi kompetensi teknis kemudian seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosok kultural nah nanti selesai seleksi kompetensi teknis maka teman-teman menjalannya namanya tes wawancara seperti itu kemudian di ayat B4 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu dilakukan sebanyak 3 kali seleksi yang terdiri dari seleksi kompetensi 1 seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 kemudian untuk poin 5 setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sangga jadi seperti itu teman-teman ya jadi setiap seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sangga jadi setiap ada kompetensi apa namanya ya setiap seleksi kompetensi itu juga diikuti dengan hasil seleksi kompetensi dan tentunya masa sangga seperti itu untuk di peraturan baru main painer B nomor 28 tahun 2021 nah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini saja informasi saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati